Nangis di atas tajadah. Nikita Mirzani ulang tahun ke-38 tahun penuh haru. Kehadiran Loli disorot. Artis Nikita Mirzani ulang tahun ke-38 tahun dipenuhi darai tagis. Bama Nikita Mirzani ulang tahun dirayakan banyak sahabatnya itu terlihat begitu haru. Mulanya para sahabat mencoba memberikan kejutan kepada ibu Loli tersebut. Namun seorang masuk ke ruangan rupanya Nikita Mirzani sedang bersujud sebelum menangis memakai mukuna hitam. Wanita kelahiran 17 Barat 1986 ini menangis di atas tajadah. Ditemani foto almarhum ibunya. Matawasripoko.com di akun Instagram at Krishna Fahrezi. Nikita cukup lama sujud sehingga teman-temannya berungguh. Sesaat setelah bangun dari sujudnya, air mata Nikita Mirzani tak terbendok. Berloli tak kuasa melhantangisnya dan membelum temannya yang berada di dekatnya. Kesediaan Nikita Mirzani itu terlihat syat matanya memerah dipenuhi air mata. Sayangnya tak terlihat batang hidung Loli di rumah Nikita Mirzani. Hingga akhirnya terkeluah keberadaan Loli yang sedang merayakan kebersamaan dengan keluarga sang kekasih Fadel Bacide. Loli juga merayakan aniversari pacaran dengan Fadel Bacide. Happy anniversary terus Fadel Bacide di unggahan yang diripos Loli. Loli pun membalas unggahan tersebut. I love you sayang tulisnya. Namun dalam story Loli berikutnya tampak ia mengucapkan ulang tahun untuk Nikita Mirzani. Loli mendakkan yang baik untuk Nikita Mirzani. Selalu ulang tahun Mimi, semoga pancar umur, syat selalu dan lancar rezeki. Amin tulis Loli. Sayang unggahan Loli tak diripos Nikita Mirzani hingga kini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.